Putar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemisah ratusan pendukung dan simpatisan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, UU Ruzanul Ulum menyambut kemenangan hasil perolehan sementara Pilgub Jabar di sebuah hotel di kota Bandung. Dalam pidatonya, Emil meminta pendukungnya agar tidak melakukan euforia atau konvoy karena belum ada keputusan resmi dari KPU. Ratusan pendukung dan simpatisan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, UU Ruzanul Ulum memadati tempat pemenangan rindu di sebuah hotel di kota Bandung untuk menyambut kemenangan hasil perhitungan suara sementara. Sorokselai pendukung pun pecah saat Ridwan Kamil bersama istrinya tiba di lokasi pemenangan. Ratusan pendukung menyambutnya dengan sukacita. Dalam pidatonya, Emil, sahabat akrab Ridwan Kamil, mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai pengusung, terutama doa istri dan orang tuanya. Meski merasa sudah unggul, Emil meminta agar seluruh pendukungnya tidak melakukan euforia atau konvoy karena belum ada keputusan resmi dari KPU. Tetap ya, ini belum formal, hari ini masih yang namanya sementara, tapi kan ada tradisi ilmiah yang namanya survei atau KUIKAUN, itu konsisten dari 4-5 yang menyediakan layanan survei, menyatakan sementara menurut hitungan KUIKAUN, pasangan rindu, itu saya lupa di 32 atau 33 persen, kan kira-kira begitu, berbeda 3-5 persen dengan yang lainnya. Tapi sebelum KPU menyampaikan hasil resmi, kami tidak bisa terlalu jauh menerjemahkan dan menindaklanjuti terhadap rencana-rencana selanjutnya. Yang ada sekarang hanya mensyukuri berita baik, mensyukuri berita baik, bahwa berita baik hadir melalui sebuah mekanisme yang namanya KUIKAUN. Berdasarkan hasil perolehan suara sementara, pasangan Ritwan Kamil UU Ruzanul Ulum mengungguli 3 pasangan lainnya. Penetapan resmi KPU akan dilaksanakan pada 9 Juli. Yuwana Kuniawan, Bandung